Salah satu pemain usai mencetak gol, Laga Liga 3 NTB antara Persebi Bima versus PS Hamzan Wadi, Lombok Timur berujung kerusuhan. Satu orang terluka akibat kerusuhan ini. Satu orang terluka akibat kerusuhan. Satu orang terluka akibat kerusuhan ini pelatih Riki Andani mengalami luka akibat tikroyok pemain Persebi. Sementara itu akibat kerusuhan pertandingan ditunda hingga situasi kondusif. Posisi PSSI NTB akan menindaklanjuti laporan dengan Komite Disiplin dan Panitia Pengawas Pertandingan PSSI NTB. Termasuk kemungkinan pemberian sanksi. Pihak PS Hamzan Wadi melaporkan tindak kekerasan yang dinilai tidak suportif. Tim Persebi ke Polres Mataram. Polres Kota Mataram berinisiatif mempertemukan dan memediasi kedua tim yang berseteru termasuk pihak Panitia. Formasi tadi mungkin adanya selebrasi dari pemain yang dinilai sedikit berlebihan. Untuk segera menindaklanjuti melihat dan disarankan untuk diselesaikan secara baik-baik lah untuk keberlangsungan. Dan tadi sudah saya arahkan juga untuk selalu menyunjung tinggi sportifitas.